Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikir Rido Seperti biasa, saya Ken Bereksan soal sebuah pola Indonesia Dan juga tanggapan komentar dari netizen Indonesia Soal persepak bulan tanah air Jadi seperti apa tanggapan mereka, mari kita simpan sama-sama Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya Let's go! From this Mentality effect Oh ini dia, ini ganggu-ganggu supporter Indonesia Ihh, sombong kau Coba lihat di muka, dulu lihat di muka Kena kerungan dia Ngelempernya dari tribun itu Awalnya sombong, berakhir memang luka Kasian dia Kita lihat komen tuh Support Indonesia udah Ceng-cengan sama supporter Arab Kemarin Iraq, besok Australia dan Jepang Udah bukan Malaysia, Vietnam lagi Ya, Vietnam dan Malaysia sudah di luar jangkauan Pesan buat Pak Erick Thohir Apa itu? Kalau tanggal 10 Kan Indonesia mau ngelawan Australia nih Pak ya Pak ya Pakai bajunya baju putih aja Pak Biasanya Timnas itu kalau pakai baju putih itu Sering menangnya Pak Nah ini betul juga nih Setiap kali Timnas itu pakai kostumnya itu atau jersinya putih-putih Mereka sering menang Tapi kalau pakai yang merah itu kenapa? Pemain sering blunder itu kenapa sih? Karena warna putih itu auranya adem Santai Gitu Pak Kalau merah tuh kayaknya panas Ributnya ada aja Jadi Pesan saya maunya Kalau misalkan Lawan sama Australia Pakai bajunya baju putih Karena prediksi saya tuh Nggak meleset kemarin waktu nonton Pertandingan Indonesia lawan Arab Saudi Pakai baju putih Saya memprediksikan Pakai baju putih ini Kalau nggak menang Itu akan seri Ternyata benar Makanya saya maunya pakai baju putih lagi Itu lebih keren Gitu Dan insya Allah menang Kalau nggak ya Imbang Kalau imbang sih Nggak lah Menang lah setidaknya gitu Pakai baju putih ya Pak ya Keren Adem Santai Kalem Ini mungkin karena kita minta seri untuk lawan Arab Makanya Indonesia seri Kebanyakan minta seri daripada menang Nah nanti ini besok lawan Australia kita minta menang Supaya mereka main bagus dan menang Pemain EPL nak masuk harimah Melayah Baru-baru ini kita menerima update beberapa player sedang dirisi oleh FAM Ini termasuk one cousin yang hampir menyarung Jesse kebangsaan Pemain sayap kanan muda yang main untuk PSV Endoward Iggy Hubert juga dalam proses pengesahan Selain itu Mads Deal Captain Club era divise Go Ahead Eagles Telah menghubungi Paul Mati dan menyatakan hasrat dia untuk menjadi pemain harimah Melaya Yang terkini Captain pasukan Bentley George Brown Hill telah mengesahkan bahawa dia mempunyai darah Malaysia Dan sanggup mewakili harimah Melaya Antara semua pemain yang dikaitkan dengan kita George mempunyai market value tertinggi sebanyak 15M guys Dan walaupun Bentley main di championship musim ini George ada pengalaman bermain di EPL untuk 3 musim dan merupakan pemain penting di bawah Winston Company Kalau proses naturalisasi ini berjaya Midfield harimah Melaya akan dikuatkan berkali ganda Apa pula pendapat korang Nah ini akan jadi lawan tangguh nanti untuk Indonesia Indonesia nanti punya saingan di Asia Tenggara Ini yang sering datangkan pemain-pemain naturalisasi Bagus-bagus supaya Indonesia ada saingan lah di Asia Tenggara Ya kan Dan Indonesia sendiri yang hebat Malaysia juga harus hebat Ini dia perhitungan poin Kalau kita menang imbang maupun kalah Menghadapi Australia di pertandingan kedua Kualifikasi Piala Dunia Dan kalau kita menang ya jelas 21 poin itu akan sangat memungcak ya Bagaimana euforia di GBK nanti Dan poinnya pasti akan bertambah banyak Bisa naiknya cukup jauh Bisa 127 atau 128 Bisa naik 4 sampai 3 sampai 4 peringkat Nah kalau imbang dapat 8 poin itu juga besar Kalau kemarin lawan si Arab cuma dapat 6 Kalau ini ada 8 Ya lebih besar Karena Australia secara ranking jauh lebih bagus Dibandingkan Arab 20-an Kalau kalah itu hanya minus 3,9 Jadi ya jangan sampai kalah sih sebenarnya Ya jangan kalah lah harus menang Harus punya mindset Tim harus punya mindset Bahwa kita harus tetap menang Kita harus incer menang Tinggal apapun hasilnya nanti ya Kita lihat seperti apa Dan yang gue harapkan Faktor rumput juga pengaruh Dan tim juga moral meningkat Setelah mencuri satu poin yang sangat kursial dari Arab Saudi Harusnya harusnya menghadapi Australia Mereka tampil olah-olah juga Betul karena main di GBK Dan juga GBK ini sudah direnovasi Dia punya rumput lapangan itu Kayaknya kelihatan bagus sekali Dan juga kalau kita pakai baju putih-putih Besok ini mungkin ya kita Menang Bisa menang kita Jangan pakai baju merah-merah tuh Kalau pakai baju putih sering menang Bahkan di kandang lawan pun kita main kacor Nah ini kalau Indonesia menang Lawan Australia besok Maka peringkat FIFA kita akan naik Nah ini kita kejar-kejaran Peringkat FIFA ini dengan Malaysia Sekarang Malaysia ada di atasnya kita Kemarin kan kita di atasnya mereka Tetapi ketika mereka Juara Biala Merdeka Sekarang mereka di atasnya kita satu tingkat Jadi ya semoga besok kita lawan Australia Kita menang Dan kita akan Naiklah satu peringkat lagi di atasnya Malaysia Itu yang sekarang Targetnya PSSI kan Pak Erick Dohir Bahwa kita akan naiknya seratus besar Itu betul-betul Kita harus menang lawan Australia besok Oke Bangga tidak Untuk melihat performa Saya tidak bangga dengan PSSI Pengamatan Sengkepola Meskipun juga di Liga-liga lokal ini Masih belum maksimal Begitu Bung Coy Halo Kalau lihat Indonesia main Saya serang Tapi saya tidak bangga Saya betul-betul tidak bangga Karena Ini bukan kerja PSSI Saya suka dengan Pemain-pemain Naturalisasi Diaspora Yang bermain Sungguh-sungguh Karena kita melihat Bahwa darah Indonesia Betul mengalir Di Di Apa Di dalam tubuh mereka Tetapi saya tidak bangga Karena Sekali lagi Kalau tadi Yusa bilang Di Belanda itu Dari umur 13 tahun Sudah kompetitif Karena itu diurusi betul Oleh KNPB Sekarang apa Apa yang dilakukan oleh PSSI Untuk pembinaan usia pun Tidak ada Yang bikin kompetisi itu Teman-teman swasta Termasuk saya Topscore Danon Yang bikin kompetisi itu Bukan PSSI Gitu loh Jadi kalau sekarang Apa yang mau dibanggakan Dari sepak bola nasional Kalau PSSI tidak kerja apa-apa Tapi hanya mengandalkan KNPB Saya tidak bangga sama sekali Tapi saya suka Kalau melihat Kalau melihat permainannya ya Bagaimanapun mereka kan Membawa nama Indonesia gitu Tapi saya tidak bangga sama sekali Karena saya pelaku Sepak bola Saya juga pengamat sepak bola Jadi saya merasakan Anak-anak yang saya Apa yang saya Breeding dari sejak kecil Itu mereka kan ngelihat Aduh Ini Tidak adil Karena PSSI tidak melakukan Apa-apa Selhadap mereka Sementara Mereka melakukan Karpet nyerah Kepada pemain-pemain Yang di breeding Di negeri Belanda Saya sama sekali Tidak bangga Kalau anda tanya Ya tapi kan Ada peran PSSI juga Di dalam Proses naturalisasi Karena PSSI itu Induk dari Sepak bola Indonesia Karena namanya juga PSSI Persatuan Sepak Bola Indonesia Pasti mereka induk dari Sepak bola Nah Kalau kita lihat Dari Banyaknya Pemain-pemain Diaspora yang Sekarang sudah bergabung Ditambah kemarin Dua orang Mesh Hilgers Dan juga Eliano Reinders itu Saya pikir ini mungkin Untuk program Jangka pendek Karena tuntutannya itu kan Kita harus main di Piala Asia Dan Piala Dunia Pertanyaannya Apakah kalau kita Mengandalkan Pemain lokal Katakanlah itu Liga 1 Apakah bisa kita tembus Ke Piala Asia Atau main di Piala Dunia Saya pikir itu Mustahil Mustahil sekali Nah upayanya apa Supaya Indonesia ini Yang tuntutan Masyarakatnya harus Sepak bolanya Main di Piala Asia Dan Piala Dunia Ya pakai pemain Diaspora Pakai pemain naturalisasi Yang juga Orang Indonesia Jadi Kalau kita bilang Tidak ada Kompetisi Kompetisi Usia muda Di Indonesia Kita hanya mengharapkan Ya Ini VB saja Saya pikir Ya tidak juga Karena di Indonesia Saya pikir Perik Tohir sudah bilang Bahwa ini Akan ada Postnya masing-masing Mulai dari Pembinaan usia muda Liga Kemudian Sekarang Timnas Indonesia Nah yang terpenting sekarang Untuk jangka pendek dulu Untuk Timnas Karena kan ini Untuk 2027 Ya kan Kemudian dengan Piala Dunia nanti Makanya Yang paling Diperhatikan sekarang Itu kan Timnas Indonesia Liga kan kita lihat Sudah mulai berjalan Dan ada sedikit Perbaikan Demi perbaikan Nah sekarang yang menjadi Permasalahan Pembinaan usia muda Saya pikir itu Tidak akan dipandang Sebelah mata oleh Orang-orang Mungkin sekarang sudah jalan Programnya itu Tetapi belum terlalu nampak Kita dukung saja Dan kalau dia bilang Dia tidak bangga Ya terserah dia Intinya kita bangga Dengan apa yang dilakukan Oleh PSSI Untuk Indonesia sekarang Pernah saya dengar Dalam suatu diskusi Ada seseorang Yang katanya Mengaku Pengamat sepak bola Indonesia Pernah bilang seperti ini Dalam diskusi tersebut Ernando Ari Bagus gak Ernando Ari Terus Rela gak Dia jadi cadangan Martin Pais Gak seperti itu Konsepnya Gak seperti itu Ini semua Demi Timnas Indonesia Jadi disitu Ada 4 Keeper bagus Dan layak Mengisi Timnas Indonesia Penjaga gawang Ernando Ari Yang selama ini Jadi langganan Coach Jintayong Mengawal Gawang Indonesia Ada Nadio Argawinata Ada Adi Satrio Dari PSI Semarang Dan debutan Anjar ada Martin Pais Tapi ketika kita Lihat tadi malam Wow Debutnya Martin Pais Untuk Timnas Indonesia Luar biasa Ya memang Martin Pais Itu layak Untuk menjadi Kifer utama Secara kualitas Dia lebih Dia juga main Di MLS Dan ini sebenarnya Dengan datangnya Martin Pais Tidak menggeser Posisi Ernando Ari Karena Ernando Ari Juga bagus Tapi kita lihat lagi Yang berkualitas Itu siapa Ya pasti Si Martin Pais Jadi Sintayong pasang Si Martin Pais Untuk menjadi Penjaga gawang utama Indonesia Kemarin Itu pun kan baru Pertama kali Ernando Ari Dicadangkan di Piala resmi seperti ini Kompetisi resmi seperti ini Sebelum-sebelumnya kan Ernando Ari Sekarang Biarkan Martin Pais Karena dia lebih bagus Secara kualitas Secara sepak bola Ya kan Kasihan Anak asli negeri Yang sedari TK Belajar Main bola Setelah ahli Cuma jadi penonton Saja Diganti Sama Barang Impor Semua Bagus 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 Nah Komentar-komentar Yang seperti ini Adalah Komentar-komentar Tolol Kenapa Tolol Mereka itu Tidak Paham Betul Tolol Mereka Karena Mereka itu Tidak tahu Bahwa Yang bermain Di Indonesia Yang menurut Mereka itu Impor Itu adalah Masih orang Indonesia Masih keturunan Indonesia Mereka itu Punya darah Indonesia Dari orang tua Mereka Dari ibu Atau bapak Mereka Dari nenek Atau kakek Mereka Ngerti Nggak Jadi Tolol Pikirnya Logikanya Seperti ini Logikanya Seperti ini Misalkan Anda Anda Menikah Dengan orang Luar negeri Terus Anda tinggal Di luar negeri Nah Anda mempunyai Anak Dan anak Anda Setelah dewasa Ingin Menjadi Pemain Sepak Bola Dan Menjadi Pemain Timnas Indonesia Nah Itu Wajar Kan Itu Bukan Barang Impor Kan Berarti Anda Itu Tidak Paham Atau Ataupun Anda Itu Paham Cuma Hanya Ingin Memperkeruh Hanya Ingin Memperkeruh Saja Parah Menurut saya Anda itu Menurut saya Parah Hanya Mampu Jadi Orang-orang Yang seperti ini Memang IQ nya Jongkok Yang Bilang Pemain Naturalisasi Pemain Impor Kemudian Kita Menganaktirikan Pemain Pemain Lokal Tidak Sebenarnya Karena Yang bermain Sekarang Semua orang Indonesia Tidak Ada lagi Bilang Naturalisasi Dan lain Mereka Sestengahnya Itu Orang Indonesia Sestengah Ini kan Orang Indonesia Lagi Orang Belanda Beda Hal Dengan Kita Yang Seluruh Itu Bapak Mama Kita Kan Orang Indonesia Kalau Mereka Mungkin Bapak Nya Atau Mamanya Orang Belanda Jadi Setengah Mereka Itu Belanda Tidak Neder Tidak 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 Mereka Mereka Masih Punya Darah Indonesia Juga Ini Dinamakan The Real Fan Tiket Sold Out Pelawanan Indonesia Muntah Australia Lamping Kebaris Si Dewi Champion Pui Lain Macam Guys Semua Tiket All Kategori Sold Out Daripada Yang VIP Hingga Yang Kebawah Semua Sold Out Memang Unbelievable Memang Eforia Sebab Bola Indonesia Lagi Tinggi Apalagi Setelah Kemarin Indonesia Berhasil Menahan Imbang Walaupun Ada Yang Bilang Ini Hanya Hasil Yang Kurang Memuaskan Menurut Saya Ini Sudah Cukup Memuaskan Jadi Setelah Kemarin Indonesia Kasih Kalah Jadi Setelah Kemarin Indonesia Menahan Imbang Arab Saudi Eforia Penonton Atau Support Indonesia Semakin Naik Mereka Akan Rame Rame Datang Ke Ribbon Untuk Nonton Indonesia Jadi Kita Kita Nonton Mereka Kasih Dukungan Mereka Supaya Mereka Bisa Bermain Lebih Baik Besok Bisa Bisa Dapat 3 Poin Lahan Austral Karena Ini Penting Sekali Kita Dapat 3 Poin Apalagi Main Dikenang Sendiri Kita Harus Dapat 3 Poin Besok Kita Bisa Naik Satu Peringkat Lagi Menjadi Peringkat 3 Atau Bahkan Peringkat 2 Oke Teman Teman Sekian Video Kali Ini Terima Kasih Banyak Sampai Akhir Sekali Lagi Jangan Lupa Untuk Like Comment Dan Subscribe Kita Jumpa Lagi Di Video 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 Berikut Orman